Intro Unit Jatantras Satreskrim Polres Asahan berhasil meringkus dan menghadiahi timah panas ke kedua kaki tersangka tindak pindahan pencurian dengan kekerasan atau curas. Tersangka bernama Wahyudi umur 28 tahun warga Tanjung Alam Kabupaten Asahan ini terbilang sangat sadis kepada korban karena hingga saat ini korban masih dalam rawat inap di rumah sakit. Saat ditangkap tersangka sempat melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas terukur yang mengenai kedua kakinya. Tidak hanya itu polisi juga berhasil mengemankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan satu unit telepon genggam. Selain tersangka polisi juga berhasil menangkap seorang wanita yang bernama Silvi Rantika Dewi alias Silvi umur 25 tahun warga Aikledong Kabupaten Asahan dengan peran sebagai penada barang curian. Di awalnya korban KP ini masih anak-anak 17 tahun diikuti dari alun-alun ya diikuti dari alun-alun oleh tersangka kemudian disimpan pabrik penang kebetulan ada kesempatan dan niatnya muncul juga disitu kemudian akhirnya barang milik korban dirampas berupa handphone. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!